Sisi terkait corona, pemirsa lebih dari 100 orang warga kota Sidoarjo, Jawa Timur menjalani sanksi sosial di kuburan khusus korban COVID-19 Sidoarjo. Mereka dipaksa bermalam di pemakaman dan merenung di kuburan khusus korban COVID-19 karena melanggar jam malam dan tidak mengenakan masker. Sisi sosial bermalam di kuburan ini terpaksa dilakukan petugas karena kurangnya kesadaran masyarakat kota Sidoarjo, Jawa Timur untuk mematuhi aturan jam malam dan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Dalam rahasia jam malam dan aturan protokol kesehatan ini, sebanyak 102 orang yang terjari dikumpulkan untuk mengenakan rompi orangnya bertuliskan pelanggar protokol kesehatan dan dibawa ke kuburan khusus korban COVID-19 di pemakaman Praloyor Lingkar Timur Sidoarjo. Di tempat ini para pelanggar diminta merenung dan doa bersama untuk keluarga korban COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Sanksi sosial di kuburan khusus korban COVID-19 ini sengaja dilakukan sebagai efek jerah bagi para pelanggar yang semakin hari justru semakin meningkat. Nyesel nggak pakai masker ya? Nyesel nggak pakai masker apa? Iya nggak pakai. Nyesel di pak, nggak enak. Takut nggak? Ya takut. Takut apa? Ya takut, ya nyesel aja nggak pakai masker. Kita fokus kepada pendisiplinan protokol kesehatan, diantaranya dengan pembinaan kepada masyarakat dan juga penegakan hukum. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo, hingga Minggu Dinihari tercatat 5.374 warga positif terjangkit COVID-19, dengan 4.152 dinyatakan sembuh dan 350 orang lainnya meninggal dunia. Saat ini Sidoarjo menjadi kota nomor 2 di Jawa Timur yang tertinggi angka penyebaran COVID-19 setelah kota Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Nyesel melaporkan.